Intro Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sepinya orderan menjahit dan selainnya penghasilan membuat dua orang pelaku Benezia UJ dan MR gelap mata. Para pelaku nekat melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka sudah melakukan aksinya sebanyak tujuh kali di lokasi yang sama. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan kunci letter T, surat kendaraan bermotor, dan tiga buah sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diduga hasil dari curian. Salah satu tersangka terpaksa harus ditembak di bagian kaki kiri lantaran berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas. Wakil posek Tanjung Duren AKP Tribuwana Roseno mengatakan kasus tersebut berhasil terungkap berdasarkan rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial. Kini, para pelaku telah diamankan di maposek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan hukuman lima tahun penjara. Terologisnya, pada awalnya, ini viral di media sosial terkait surat mal yang terjadi di KOS Valencia. Hasil dari penyelidikan dari Juno Transcreen Proseks Tanjung Duren, kita berhasil mengamankan CCTV. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!